Terima kasih yang masih bersama kami, kita awali segmen ini dari seri balap Formula One Rusia di mana pembalap Indonesia Rio Haryanto mendapatkan hasil mengecewakan. Iya, Rio bahkan hanya mampu membalap kurang dari 1 menit setelah mobil yang dikendarainya terlibat kecelakaan sesaat setelah start dimulai. Rio Haryanto mengawali balap di sirkuit Sochi minggu siang waktu setempat dari posisi ke-21. Begitu balapan dimulai, Rio menjalani start dengan baik. Ia langsung menyalip beberapa pembalap di depannya. Namun naas saat menuju tikungan kedua, kesialan menimpa Rio. Saat itulah terjadi insiden. Diawali tabrakan antara HAAS Estaban dengan pembalap Nico Hulkenberg. Akibatnya mobil yang dikemudikan Nico Hulkenberg terpelintir dan menyengkol mobil Rio yang berada di sisi luar tikungan hingga membuat Rio tidak bisa meneruskan balapan. Rio pun terpaksa kembali ke pitlane dan harus mengakhiri balap di Rusia dengan tangan hampa. Rio mengaku kecewa dengan insiden yang dialaminya. Saya sempat mendapatkan start yang sangat bagus di mana saya sempat menyodok sekitar 2 atau 3 posisi. Tetapi di tikungan kedua ada insiden yang di depan saya dan saya sempat mendapatkan disenggol oleh salah satu dari pembalap lain. Jadi ada perusahaan dari mobil dan kita tidak bisa finish the race. Meski demikian, Rio merasa penampilannya bersama Manor tim DGP Rusia sudah jauh lebih baik dibanding 3-8 sebelumnya. Pemuda asal Solo ini berharap pengalaman di Rusia bisa membawa hasil positif menuju race berikutnya di Spanyol. Tim Liputan, MNC Media Tim Liputan, MNC Media